Intro Atlet judul putri Indonesia yang gagal tampil dalam Asian Paragames 2018 Miftah Kuljana mengaku mengetahui ada peraturan yang melarang jilbab dalam olahraga itu Miftah mengatakan meskipun telah mengetahui tentang aturan tersebut Ia memilih tetap melanjutkan hingga ke tahap pertandingan di Jakarta Internasional Ispo Kemayoran Jakarta 8 Oktober 2018 Hal itu dilakukan demi mempertahankan prinsip yang dia yakini bahwa judoka muslimah tidak harus melepas jilbabnya saat akan bertanding Miftah ingin menerobos itu semua Miftah menantang aturan itu karena Miftah ingin mempertahankan prinsip Miftah untuk Miftah sendiri Dan untuk teman-teman atlet muslimah lainnya kalau bisa harus mempertahankan hijabnya Ucar perempuan asal Aceh tersebut Namun sayang Miftah pada akhirnya harus terdiskualifikasi akibat mempertahankan prinsipnya tersebut Keinginannya untuk tetap bertanding dengan menutup aurat harus terbentur dengan regulasi dari Federasi Judo Internasional Dalam aturan wasit di Federasi Olahraga Buta Internasional atau IPSA Memang diatur atlet judul tidak menggunakan penutup kepala untuk menghindari leher tercekik atau cedera lainnya di bagian kepala Aturan tersebut sudah berlaku sejak tahun 2012 Miftah mengaku tidak menyesal atas keputusan yang telah diambil Baginya lebih baik tidak ikut pertandingan daripada harus menggadehkan prinsip yang diyakininya Itu memang pendirian Miftah karena jauh hari juga Miftah sudah tahu Pas Miftah sudah tahu mungkin ada peluang untuk Miftah tampil Tapi ketika mendengar hasil teknikal mating yang sesungguhnya Bahwa memakai hijab itu tidak boleh Ya sudah, Miftah ambil komitmen bahwa Miftah tidak akan ikut bertanding jika hijab Miftah harus dibuka Terang Miftah menjelaskan Sikap Miftahul Janah yang teguh mempertahankan prinsipnya itu mendapatkan apresiasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi Tak cuma itu, karena teguh mempertahankan jilbab Miftahul Janah dapat hadiah umroh dari Ustadz Adi